Tindakan kekerasan Tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh sekelompok anggota polisi yang bertugas di Polres Manggarai Barat Buntut panjang tindakan Kekerasan itu terpantau Kamis, 16 Desember 2021, Siang, korban resmi melaporkan kasus tersebut ke Polres Manggarai Barat terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok anggota polisi di Polres Manggarai Barat Berdasarkan informasi yang dihimpun GBR News, ia dihajar oleh sekelompok anggota buser hingga babak belur pada Minggu, 12 Desember 2021, dini hari di Cafe Paradise Wajah korban lebam, luka, juga terlihat di sisi kiri pinggang korban Tindakan kekerasan Sementara itu, Kapal Res Manggarai Barat, AKB Peveli Hermanto melalui Kasiprop Pamaib 2 Petrus Belas Kasihan Angkat Bicara Yang pertama kami telah menerima laporan untuk masyarakat tentang kasus penganahan Penganahan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dari Sementara Barat Nah sekarang kami sudah menerima laporan dan sudah membuatkan berita atar pemeriksaan Untuk korban dan sudah membuatkan DAD-nya Sekarang terbuka melakukan tidak berdana, sekarang juga masih kami melakukan pemeriksaan Apakah sudah ada pemeriksaan? Untuk sebentar kami masih melakukan pemeriksaan Kalau misalnya itu terbukti, apakah ini hanya sekedar saksi disiplin atau ini ada saksi bidang? Untuk ke propam, anggota melaksanakan tindakan pelanggaran, itu propam punya kebijakan aslinya pelanggaran yang ada dua opsi Ada dua opsi kasus yang, kasus pelanggaran dan kasus politik Oleh pelanggaran kasusnya Kalau penjelasan dari yang diduga korban tadi, itu kronologis awalnya seperti apa sih kemenang sampai terjadi dugaan pemeriksaan? Apa yang bisa dijelaskan? Ya awalnya pertama, kasus terjadi di Paradise Siap Ada kawan bawah yang dipukul oleh hukum Begitu Yang dibukul oleh dilakukan oleh hukum Alasan yang dipukul keberan? Bisa dijelaskan? Menurut pengakuan korban, tidak ada alasan Tiba-tiba datang Tiba-tiba datang Apakah betul bahwa hukum anggota tersebut juga dalam posisi mabuk? Sementara waktu kami berlaku Laku 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 Tapi apakah betul bahwa hukum anggota tersebut di tiga tempat? Di dalam bahagia pemburan malam dan di luar dan ada di sini? Menurut pengakuan korban Di pukul tiga tempat Yang pertama di Paradise Kedua di luar, ketiga di depan Kedua di luar Kedua di luar, ketiga di depan Itu pengakuan dari korban Kedua di luar Ada 2 tahun Kedua di luar Tiba-tiba di luar Tiba-tiba di luar Kita beri pilihan terduga kami dalam perasaan pekerjaan izin kemudian, apakah pengakuan dari korban itu yang terduga pelakunya apakah satu orang atau lebih dari satu orang? yang dimaksudnya Pak, gimana? yang diduga pelaku ini dalam hasil pemerintahan tadi pelakunya satu orang lokasi pekerjaan terkait keberadaan kalau ditemukan, ada di lokasi itu sedang tinggal dipertugas adakah tidak asurasi atau sangat sedih dalam akurangkat, dalam anggota berada di tempat-tempat tersebut ketika sedang melakukan tugas apakah beliau kemarin itu sedang melakukan tugas? sejak informasi kemarin beliau masih dalam didik kasus berarti ada inti sedang selesai tugasnya? ada Pak misalkan jika kemudian hari maka kalau beliau setelah tugas apakah ada sangsi tadi bagaimana bisa, sangsinya pun seperti apa? iya Pak, begini di kepolisian apabila anggota anggota adakan keunjungan ke tempat-tempat yang di tempat tiduran itu sebenarnya tidak boleh ulang-ulang saja apabila anggota anggota tidak diizinkan untuk ke tempat-tempat tiduran anggota ke tempat tiduran apabila ada perintah dari kemungkinan untuk melakukan tindakan ada kegiatan-kegiatan didik siap siap izin kemenan mungkin bisa dilarang untuk buku konsumsi alkohol juga ya dilarang pasti bukan terima kasih terima kasih anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel youtube GBR News untuk edisi hari ini saya berharap anda dapat menekan tombol subscribe di channel youtube ini agar anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel youtube GBR News salam